Back senior Hamka Hamsah memastikan diri tidak akan gantung sepatu untuk musim 2022. Kepada awak media termasuk bolasport.com, Hamka Hamsah mengaku sudah menjalin komunikasi dengan beberapa klub Liga 1 dan Liga 2. Kedati demikian, Hamka Hamsah masih merahasiakan nama-nama klub Liga 1 dan Liga 2 yang berkomunikasi dengannya. Pemain asal Makassar, Sulawesi Selatan itu masih belum bisa memutuskan klub mana yang nantinya akan ia bela. Jika nantinya bergabung ke klub Liga 2, Hamka Hamsah akan mempunyai tugas ganda. Pertama sebagai pemain, kedua berperan untuk menjadi manajer tim. Berangkap dua jabatan itu sebelumnya sempat dilakukan oleh Hamka Hamsah saat membela Rans Silagon FC di Liga 2-2-0-2-1. Perannya itu cukup sukses karena berhasil membawa tim yang saat. Ini bernama Rans Nusantara F, C tersebut promosi ke Liga 1-2-0-2-2 atau 2023. Saya belum tahu akan bermain di mana, masih negosiasi ucap Hamka Hamsah. Ada beberapa klub Liga 1 dan Liga 2 yang berkomunikasi dengan saya. Sejatinya Hamka Hamsah ingin pensiun dari pesepak bola saat musim 2020 ketika kompetisi berhenti akibat pandemi COVID-19. Namun memasuki musim 2021, ia diminta Raffi Ahmad untuk menjadi bagian di RANS Silagon FC. Aura Hamka Hamsah untuk tetap bermain kembali mencuat dan menolak pensiun. Apalagi Raffi Ahmad meminta Hamka Hamsah untuk bisa membawa RANS Silagon FC promosi ke Liga 1. Jadi motivasi saya muncul lagi dan sekarang untuk pensiun belum ada, ucap Hamka Hamsah. Hamka Hamsah juga pemain yang sempat membela timnas U21 Indonesia dan timnas Indonesia Senior. Namun menarik kita nantikan, akan ke Hamka Hamsah merapat ke PSM Makassar atau tidak? Terima kasih telah menonton!